Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue hari ini, gue ingin menceritakan kasus yang sangat mengerikan. Dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pelaku selaku ayah dari korban menyerahkan kepala sang anak kepada pihak kepolisian setelah ayahnya melakukan mutilasi kepada anaknya sendiri. Jadi, bagaimana koronologi dan motif dari kejahatan yang sangat mengerikan ini? Yuk kita simak videonya. Satu keluarga ini terdiri dari ayah dan anaknya. Bertempat tinggal di Parit 4, Kelurahan Tembilan Barat, Kecamatan Tembilan Hulu, Indra Gili Hilir. Ayahnya, selaku pelaku itu sendiri, bernama Arha Rubi. Diketahui jika dirinya telah dua kali menikah, namun harus berakhir dengan perceraian. Dari hasil pernikahan yang kedua, pelaku telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar bernama Fatima. Menurut tetangga sekitaran rumah, pelaku dikenal memiliki kepribadian yang tertutup dan juga temperamen yang membuatnya dikucilkan di lingkungannya dan banyak yang tidak mengetahui kepribadiannya secara mendalam. Arha Rubi itu sendiri berprofesi sebagai nelayan tradisional. Namun, sejak dari perceraian dengan sang istri, diketahui membuat pelaku sangat terpukul. Ketika perpisahan, usia Fatima pun masih balita. Awalnya, korban ini diasuh oleh ibunya. Dikarenakan ibunya telah menikah lagi untuk sementara Fatima pun diasuh oleh ayahnya. Sosok korban itu sendiri dikenal sebagai pribadi yang aktif, bergaul, dan rajin mengaji. Bahkan sebelumnya, korban pun sempat datang ke rumah ketua RT setempat untuk meminjam kerudung kepada anaknya. Lantaran, ayahnya akan marah jika anaknya tidak memakai kerudung ketika berangkat sekolah. Pada siang harinya, pelaku pun kembali ke rumah setelah mencari udang di laut. Namun, pada saat itu, pelaku terlihat sedang memarahi anaknya. Tiba-tiba saja, pelaku keluar dari rumah tanpa mengenakan pakaian satu helai pun. Dan sambil memegang sajam parang di tangannya, berdiri di jalan, lalu berteriak. Ini kan yang kalian mau? Ini kan yang kalian mau? Dia pun langsung memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Warga sekitaran yang mendapati pelaku sedang mengamuk, warga mencoba mencari keberadaan dari sang anak. Namun, usaha warga itu pun dihalangi oleh pelaku yang mencoba menyerang warga. Merasa khawatir, jika amukannya akan ada warga yang menjadi korban, sebagian warga pun segera melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Saat polisi tiba di lokasi, pelaku pun tidak mau menyerahkan diri dan terus berupaya melakukan penyerangan sebanyak dua kali kepada anggota kepolisian yang mencoba mendekatinya. Selain itu, pelaku pun terlihat menenteng organ hati korban dan memperlihatkannya kepada polisi dan warga sekitaran. Hal itu pun menunjukkan jika korban anak dari pelaku sudah tidak bernyawa. Lantaran adanya upaya untuk melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian, polisi pun mengalah dan menghubungi pihak warga untuk datang agar memujuk pelaku untuk menyerahkan diri. Tidak lama berselang, datanglah kakak tertua dari pelaku. Dia pun datang lalu berbicara kepada pelaku untuk menyerahkan diri dan membuang sajam yang dia pegang. Akhirnya pelaku pun lulu dan mau membuang sajam lalu menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Setelah kedua tangan pelaku diborgol, tiba-tiba saja pelaku pun berdiri dan berjalan ke belakang rumah ke arah semak belukar. Rupanya dia mengambil bungkusan yang ternyata bungkusan itu adalah kepala dari anaknya. Dia pun menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera masuk ke dalam rumah dan mendapati banyaknya noda darah pada sekiling rumah. Polisi pun mulai mencari potongan-potongan tubuh yang sebagian sudah dibuang oleh pelaku di pinggir sungai. Selangkah, demi selangkah, polisi menelusuri area tersebut. Akhirnya polisi pun berhasil menemukan usus, jantung, tangan kanan, dan kaki korban. Lantaran kondisi sungai pada saat itu sedang pasang dan hari pun mulai gelap, polisi menghentikan pencarian. Pada keesokan harinya, ketika air sungai sedang surut, polisi berhasil menemukan badan dan lengan kiri korban. Menurut pengakuan dari kaponsek tembilan hulu Aipturiki Marzuki, kasus ini merupakan kasus yang paling sadis yang pernah dia tangani. Dia pun mengaku sempat tidak bisa tidur lantaran dirinya teringat ketika pelaku menyerahkan organ hati dari korban kepada dirinya. Kaponsek merasakan sedih yang sangat mendalam dengan apa yang menimpa korban. Dengan adanya kejadian ini pun, polisi mulai menggali keterangan dari saksi yang terkait pada kasus ini. Berdasarkan dari keterangan saksi, jika pelaku sejak dari perpisahan dengan istrinya, dia mengalami perubahan sikap dan mental dan diduga pelaku ini merupakan orang yang mengalami gangguan pada mentalnya. Pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk melakukan uji kejiwaan pada diri pelaku. Namun saat sedang berada di rumah sakit Kabupaten Inhil, tiba-tiba saja pelaku mengamuk kembali. Pelaku berteriak-teriak ingin bertemu dengan anaknya. Rantai borgol yang mengikat tangannya pun tidak mampu menahannya. Hingga rantai borgol itu pun putus. Bahkan besi tempat tidur pun ikutan patah lantaran pelaku ini mengamuk seperti memiliki tenaga ekstra. Polisi berusaha untuk menenangkan pelaku dengan memborgol tangan pelaku dengan borgol tiga lapis. Setelah pelaku mendapatkan tindakan medis, pelaku pun mulai tenang dan polisi menjelaskan agar pelaku tetap tenang jika anaknya sedang diobati. Akhirnya pelaku pun tertidur. Pelaku pun harus menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit jiwa tampan kota Pekanbaru. Pelaku melakukan observasi selama 12 hingga 14 hari untuk mengetahui apakah pelaku ini mengalami gangguan atau tidak. Yang pada awalnya diduga jika pelaku mengalami gangguan ternyata ditemukan fakta jika hasil pemeriksaan rumah sakit pelaku ini berpura-pura tidak waras dan pelaku pun dalam kondisi normal alias waras. Dengan adanya hasil itu pun proses hukum pun akan dilanjutkan ke penyelidikan dan pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Di dalam interogasi pelaku pun mengakui jika motifnya melakukan pembunuhan disertai mutilasi lantaran dirinya ingin anaknya masuk surga duluan dan tidak mau jika anaknya hidup susah. Karena pola fikir itulah lalu pelaku pun memanggil anaknya yang sebelumnya dia pun sudah mempersiapkan sajam parang. Pelaku selaku ayah korban berdali ingin memotong rambut anaknya. Saat korban berbalik membelakangi ayahnya pada saat itulah pelaku melayangkan sajam ke leher korban. Namun menurut pengakuan pelaku pada saat itu anaknya tidak langsung meninggal dunia dan korban pun masih memanggil-manggil namanya dengan mengatakan Bapak 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 Mendapati korban memanggil-manggil namanya pelaku pun menaruh korban di atas pangkuannya. Lalu menggunakan sajam yang sama dia pun menggerakkan sajam ke kanan dan ke kiri hingga terpisahlah kepala dari tubuh korban dan korban pun kehilangan nyawanya di pangkuan pelaku. Lalu dia pun membagi tubuh anaknya menjadi tiga bagian dan mengeluarkan isi perut dari sang anak. Kasus ini pun dilimpahkan di pengalian negeri Timbalahan. Jaksa menuntut pelaku dengan fonis mati. Hingga akhirnya 8 Desember 2022 Hakim menjatuhi pelaku dengan fonis mati. Itulah guys kisah hari ini. Sudah pasti korban menjadi ahli surga tanpa dosa dizolimi oleh ayah kandungnya sendiri yang seharusnya menjadi pelindung untuk anak-anaknya. Ini malahan menjadi pelaku kejahatan yang tega menghilangkan nyawanya dengan cara mengerikan seperti itu. Semoga kita dan keluarga selalu dijauhi dari orang-orang jahat. Oke guys sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?